Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Departai Demokrat menyerahkan berkas pendaptaran bakal calon legislatif DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Demokrat ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Jalan SKP No. 20 Kota Tasikmalaya Jawa Barat pada Minggu 14 Mei 2023 Ketua DPC dan rombongan berangkat dari DPC Partai Demokrat Jalan Haji Juanda dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 Setiba di kantor KPUD disambut dengan kesinian Sundera Atraksi Debus Dari Kota Tasikmalaya Jawa Barat, tim meliputan nuansa periangan hadir untuk Anda Cita-citanya DPC Demokrat sangat sudah siap untuk membalikkan pendidikan Partai Demokrat yang pernah di luar 2019, 10 tahun berjaya Dan DPC Partai Demokrat di Kota Tasikmalaya khususnya Melihat pacar leg-pacar leg yang saat ini didaftarkan Saya yakin bahwa semua kader yang terbaik itu adalah Kader-kader yang betul-betul bertanggung jawab ke DPC Partai Dan saya lihat sangat bekerja dengan keras Kelihatan sangat siap untuk mendapatkan kursi Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Partai Demokrat di Kota Tasikmalaya khususnya Minimal 7 kursi tercapai Berpengaruhnya isu mahar politik yang kemarin terjadi di Kota Tasikmalaya? Kalau itu isu-isu sudah biasa Demokrat benar di terma isu sudah biasa Dan alhamdulillah tidak-tidak terjadi Itu sebenarnya tidak ada hal-hal itu Untuk di Kota Tasik malah itu tanpa mahar? Di Kota Tasik, dari dulu pun Demokrat tanpa mahar Tidak mengenal politik? Tidak mengenal, saya berpengalaman Sudah tiga kali terlalu tidak ada mahar-mahar Tapi kalau sudah jadi mungkin itu Kalau sudah jadi bukan itu hitungan Itu ke partai itu ada kewajiban semua juga Untuk memperjai partai Selamat menikmati